Diruga tidak mampu mengendalikan leju truk saat jalan menurun, sebuah truk bermuatan makanan siap saji ini terguling di kawasan Panorama 1, Kecamatan Lubuh Kilangan, pada selesai dini hari. Kondisi jalan yang licin akibat hujan membuat kendaraan tipe besar tersebut tidak bisa dikendalikan dan menghantam dinding pembatas jalan. Meski bagian depan mobil mengalami rusak berat, beruntung sopir dan kernet truk selamat dari kecelakaan tersebut. Sopir truk mengungkapkan kecelakaan itu terjadi karena truk yang dikendarainya mengalami putus rem alhasilnya terpaksa membenturkan truk yang dikemudikan ke dinding pembatas jalan. Cuaca hujan tadi ya? Cuaca udah licin, licin, habis hujan. Berapa orang dari Jakarta? Dua orang. Enggak ada korban ya? Alhamdulillah enggak ada. Sementara itu, kandit lantas proses lubuk kilangan Ibda Afriandi mengungkapkan, truk yang bernomor polisi B9524 CXR ini datang dari Pulau Jawa dan akan mengantarkan makanan siap saji di kawasan Hang Tua. Pihak kepolisian yang sampai di lokasi langsung mengevakuasi truk yang berada di tengah jalan agar bisa dilewati oleh kendaraan lainnya. Kejadian dari Jakarta ke Padang, membawa nugget yang abis setah, jadi memuatkan supir sama kenek dua orang. Jadi karena cuaca habis hujan jalan licin, rem blong, jadi karena tidak bisa memuatkan lagi. Jadi menabrak sirping jarak batas, jadi kepol tidak ada, cuma luka memang yang supir, yang saya pakai kenek, tidak ada apa-apa. Oke, untuk sementara ini barang-barang dipindahkan atau bagaimana? Barang-barang dipindahkan ke tempat yang ditentukan ke jalan Hang Tua, jadi dipindahkan ke mobil.